Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini sebuah penemuan yang menghebohkan dunia telah terungkap Inilah beberapa penemuan paling mengagumkan yang telah terjadi belakangan ini Nomor 10 Monumen Observatory Setelah menjadi misteri selama beberapa dekade, akhirnya arkeolog yang meneliti susunan batu dan 13 menara di situs Canquilo, Peru Mulai mendapatkan titik terang, situs yang sudah berusia 23.300 tahun lalu ini Dulunya ternyata merupakan observatorium kuno untuk menentukan penanggalan pakai matahari Bahkan, warga Canquilo pada masa lalu bisa menaiki batunya kapan saja untuk mengamati astronomi bumi Mengetahui kapan titik balik matahari, serta menentukan tanggal juga Tentunya informasi tersebut sangat penting Karena lingkungan Canquilo memang dipakai untuk upacara adat Yang biasanya untuk melayakan panen musiman Ataupun untuk membuat ritual keagamaan Dan kabarnya Situs seluas 5.000 hektare ini baru dipelajari sekitar 1% saja Sehingga masih banyak yang bisa ditemukan di situs warisan dunia milik Yudesco itu Nomor 9. Susunan Batu Sepanjang mata memandang, turis yang mengunjungi Pulau Blai Jungfrun di Sweden Akan dibuat terpukau oleh keindahan alamnya yang sering disebut sebagai Gadis Biru Uniknya, meskipun sudah dianggap sebagai taman nasional Tapi reputasi pulau ini masih terkenang oleh masa lalunya Alasannya dalam cerita rakyat Sweden Pulau ini adalah tempat tinggal penyihir Dan tempat banyak sihir jahat dilakukan dulunya Bahkan ada juga cerita yang menyebutkan Kalau pulau ini dihuni oleh makhluk goib perempuan dan juga raksasa Cuma meskipun sekarang sudah banyak orang yang datang Tapi kekuatan magis di pulau ini sudah susah untuk dihilangkan Gara-gara ada labirin batu kuno bernama Trollbox Menurut penduduk setempat, siapapun yang mengambil batu dari labirin tersebut Akan dikutuk dengan nasib buruk seumur hidupnya Namun, selain terkena kutukan itu Kalian juga akan dituntut secara hukum Karena tempatnya sekarang sudah menjadi taman nasional Nomor 8, Kota Tenggelam Seperti yang kalian tahu Kota Tonis Herakloen yang terkenal di abad ke-2 sebelum masa ini Sempat tenggelam di sapu air setelah terkenal gempa bumi Berhubung satu kota tertelan laut Tentunya banyak artefak harta karun Yang bisa didapat oleh para arkeolog Beberapa contohnya ada fragment kapal militer kuno yang besar Keramik-keramik peninggalan zaman dulu Kuil Amun, fas dengan corak dua perempuan menari di keranjang berusia 2.400 tahun yang masih ada buah-buahnya Para peneliti mengucapkan yang bisa ditemukan ini hanya 3% dari keseluruhan kota Nomor 7, Obat Jepang Zaman sekarang Jepang terkenal dengan kemajuan teknologi dan obat-obatan Tapi dulu waktu zaman Edo Ada dokter bernama Ogata Kwan Yang kabarnya punya obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit Seperti contohnya kebutaan, sivilis, rematik, dan juga stroke Dokter ini kabarnya menyimpan obat itu di dalam sebuah botol kaca yang ditutupi oleh kotak Baru-baru ini para peneliti di Osaka berhasil menemukan kotak yang telah berusia lebih dari 160 tahun Dimana ternyata kandungan obat dari 22 botol kaca di dalam 2 kotak obat yang dimiliki si bapak Isinya adalah Merkuri Miklorida yang sebenarnya beracun Karena jika diminum terus-menerus, kabarnya obat ini bisa menyebabkan gagal ginjal hingga menyebabkan kematian Nomor 6 adalah Buaya Raksasa Sebelum para peneliti tahu tulang-tulang yang mereka temukan ini adalah sisa dari hewan Makymosaurus red Atau buaya raksasa di bumi Tentunya mereka pasti akan penasaran Untungnya para peneliti yang pergi ke gurun Tunisia ini berhasil menemukan tulang tersebut Kipun terkubur tanah dan juga pasir Sekilas, tengkoraknya terlihat lebih tinggi dari manusia Menurut hasil penelitian sementara, Buaya itu diberi nama Makymosaurus Dengan panjang badan mencapai 1,5 meter atau lebih besar dari tengkorak tiret Buaya ini juga punya gigi berbentuk peluru yang sepertinya sering dipakai untuk menghancurkan penyul laut Uniknya, tempat mereka ditemukan ini dulunya adalah Laut Dangkal Afrika Utara yang kini telah berubah menjadi gurun pasir Nomor 5, Mumi tertua Jika berbicara tentang Mumi, pasti langsung terfikirkan oleh Mumi di Mesir Tapi sebenarnya, Mumi di gurun Atakama milik penduduk Chinchiro ternyata merupakan yang tertua di dunia ini Katanya, Mumi ini muncul 2000 tahun lebih awal daripada Mumi Mesir Bahkan, katanya, Mumi-Mumi Chinchiro Sering dibawa kemana-mana dan dipajang saat ritual keagamaan Berhubung sekarang budaya Chinchiro sudah masuk dalam daftar UNESCO Tentunya, Mumi ini jadi makin terkena lagi Mumi-Mumi berusia sekitar 7.000 tahun ini Dibuat dengan cara mengisi jasad dengan serat alami seperti ranting Mengelupas kulitnya Serta memasang rambut hitam tebal di wajah sampai dibakaikan topeng Jadi, bukan hanya kaum edit saja Yang akan dibawa kemana-mana Berarti semua warganya pada satu waktu pernah tidur dan hidup bersama dengan sang jenazah Nomor 4, Topeng Batman Dalam film Batman, lebih sering dipuji dan juga diidolakan oleh banyak orang Tapi di kota Monte Alban, ada patung topeng giok yang menggambarkan kelelawar Dimana dihargai sebagai artefak berharga Katanya, topeng yang dibuat tahun 100-200 sebelum masa itu Terbuat dari 25 potong batu giok Dan terkenal sebagai topeng dewa kelelawar bernama Zapotek Bagi bangza Zapotek sendiri, kelelawar merupakan simbol yang mereka hormati Karena berkaitan dengan dunia suci orang mati serta roh leluhur Sekarang, topeng ini disimpan di Aula Owasaka Di Museum Antropologi Nasional bersama dengan artefak unik lainnya Nomor 3, Gerobak Kayu Banyak peneliti berhasil menemukan berbagai gerobak kayu kuno Tapi gerobak kayu berusia 4.000 tahun yang ditemukan di Armenia ini Adalah salah satu harta karun terbaik yang masih kokoh sampai sekarang Dengan 4 roda terbuat dari kayu ek padat Serta 3 papan kokoh diduga kereta kayu ini Dulunya tidak ditarik oleh kuda Melainkan menggunakan tenaga manusia Entah barang apa yang ditaruh di sana Yang jelas sekarang gerobak kayunya dipajang di Museum Sejarah Armenia Sebagai saksi bisu, warisan abadi milik penduduk kuno zaman tersebut Nomor 2, Salib Tua Meskipun sudah berusia 63 tahun Pria bernama Malcolm Kolfail Berhasil menjadi terkenal setelah menemukan artefak kuno Yang diduga berasal dari abad pertengahan Jadi sang pendeteksi logam amatir ini Menemukan liotin salib di bawah tanah Dengan kedalaman 30 cm di Newport Wales Setelah diperiksa lebih triti Salib ini punya tulisan bahasa Ibrani Yaitu Egobe Lailiam Edal Yang berarti engkau perkasa selamanya ya Tuhan Nah kemungkinan besar salib berubur 800 tahun ini Dulunya dipakai oleh warga Untuk menangkal demam yang muncul di abad pertengahan Di sisi lain ada tulisan Ewan Yang masih menjadi misteri Sehingga para peneliti berusaha menyimpan artefaknya Di Museum Wales Dengan harapan bisa terpecahkan di kemudian hari Nomor 1, Dresden Codec Walaupun sudah banyak manuskrip yang ditemukan Tapi Dresden Codec merupakan manuskrip tertua Yang ada di Amerika Pada tahun 2018 Peneliti akhirnya yakin Kalau Dresden Codec merupakan buku yang berasal dari suku Maya Pada abad ke-11 atau ke-12 Isinya pun dianggap sebagai harta karun Karena berisi tabel-tabel astronomi Yang tidak dapat ditemukan di mana-mana Ada yang bilang bisa dipakai untuk memprediksi kapan bumi berakhir Dipakai untuk menunjukkan peristiwa penting masyarakat Maya Dan ada juga yang menganggapnya Sebagai waktu kapan gerana bulan akan terjadi Dan dengan tulisan hieroglifnya Para peneliti sepertinya akan butuh waktu lumayan lama Untuk bisa memecahkan kodenya satu per satu Baiklah sahabat, cukup sampai di sini video hari ini Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih